Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran di sekolah inklusif. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai pemberi rekomendasi. Rekomendasi dalam arti kata bahwa untuk memberikan lisensi, apakah anak ini berbutuhan apa, katakan kuna wanita atau kuna dasar, maka lisensinya dari ULD. Nah, berupa apa? Berupa sebuah surat rekomendasi yang menyatakan bahwa anak ini ternyata punya hambatan belajar seperti ini. Kemudian, bagusnya tindakannya seperti apa itu dari kita. Nah, jadi nanti setelah dapat rekomendasi itu, mungkin surat rekomendasi itu menjadi lupukan kita untuk menyatakan anak ini berbutuhan apa yang akan kita sesuaikan dengan data di depur itu. Jadi, data depur itu dasarnya dari surat rekomendasi. Tidak melepaskan sendiri kesatuan pendidikan untuk menangani para peserta individu yang bertumbuhkan apa namanya, institusi tadi ya, berbentuk-bentuk khusus. Nah, dalam hal ini kami ingin cekkan terima kasih kepada ULD dan juga dikasih diri dan perusahaan yang sudah datang dan bertunjung SMA ada di Nampas Kapan Baru, namun tentunya tidak yang pertama dan yang terakhir. Mungkin di sesi berikutnya kita akan bincang-bincang kembali bersama ULD dengan tema dan lain hal yang bisa untuk memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin itu saja Pak, boleh silakan. Untuk sekolah inklusinya lainnya untuk mengundang, katakan begitu, kami ULD ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, begitu. Dan tidak lupa pula, kami juga mengundang sebaliknya Bapak-Ibu pas sekolah yang inklusi tadi untuk berkunjung ke ULD kita. Di mana nanti di situ kami akan, akhirnya membaparkan bagaimana secara menerapi anak-anak disabilitas itu seperti itu. Jadi mungkin ada tanggungan, jadi perusahaan asesmen di tempat kami itu bukan hanya untuk anak-anak saja, cuma semua, apa, kekhususan anak-anak kami tanggungi, tanggungi, fasilitasi. Fasilitasi, ya. Bukan hanya artisannya, tapi ada di situ tunadah inta, tunadah, saya juga tanggungi asesmen seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Pak Warti. Oh, bisa masalah Pak. Semoga-moga kita bertemu di lain waktu dari kesempatan dengan tema tentang unit layanan disabilitas, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita dan semoga semua sekolah-sekolah atau sekolah pendidikan bisa memanfaatkan ULD ini untuk membantu kita memanfaatkan pendidikan di konflik serial. Terima kasih. Saya sudah berbicara bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.